Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Saat Joko Tingkir ditatangi leluhur agungnya Raja-Raja Singosari dan Mojo Pahit Dikutip dari yonggo putih blogspot.com Sabtu 12 September 2015 Setelah Keageng Mataram atau Keageng Pemanahan meninggal dunia Sultan Hadi Wijaya memberi kekuasaan kepada Suta Wijaya untuk menjadi pemimpin di Mataram Sebagai pemimpin yang masih muda, Suta Wijaya dengan gelar Senompati Ing Ngalaga Ditampingi oleh Kejuru Mertani Yang juga merupakan penasehat Keageng Mataram Dengan mandat yang ditapat, Suta Wijaya mulai membangun Mataram Dengan mendirikan benteng di pusat kota Pembangunan benteng ini sebenarnya kurang disetujui oleh Kejuru Mertani Karena dianggap sebagai salah satu bentuk pembangkangan Mataram Atas kekuasaan Pajang Apalagi Suta Wijaya selama setahun tidak pernah ke Mataram lagi Seperti yang pernah diminta Sultan Hadi Wijaya Pembangkangan Suta Wijaya berdasarkan pendapat Sunan Giri saat Keageng Pemanahan masih hidup Bahwa Mataram akan menjadi kerajaan yang besar Sebagai pengantik Keageng Pemanahan Suta Wijaya merasa mendapat dukungan untuk menjadi Raja Mataram Apalagi setelah Senompati juga mendapat dukungan dari Kanjang Ratu Kidul Yang telah menemani Bersemedi di kerajaannya di Laut Selatan Bahkan setelah keluar dari Kerajaan Laut Selatan Senompati mendapat dukungan spiritual dari Kanjang Sunan Kalijogo Perilaku Senompati ini tentu saja membuat galau Sultan Hadi Wijaya Yang tak menyangka bahwa salah satu anak angkatnya akan melakukan hal ini Karena Suta Wijaya telah 3 tahun tidak soan ke Pajang Hadi Wijaya mulai curiga Lebih-lebih setelah dikompromi kedua menantunya Adi Pati Tuban dan Adi Pati Demak Dengan dukungan dari para Bupati Tuban, Demak dan Banten Yang setiap ada Pajang Sultan Hadi Wijaya merencanakan penyerangan terhadap Mataram Sultan Hadi Wijaya naik gajah dengan diringi ribuan pasukannya Senompati yang baru saja memukul Wadiabala Pajang di Jati Cajar Kini bersiap-siap menghadapi pembalasan Pajang di Prambanan Kijuru Martani sebagai pengasuh Senompati tentu saja berharap bahwa peperangan ini tak akan terjadi Sultan Hadi Wijaya sebenarnya galau Dia tak ingin menyerang Mataram yang dipimpin oleh anaknya sendiri Di sisi lain juga tak ingin Mataram melepaskan diri dari Pajang Di sisi lain pula berdirinya Mataram mendapat dukungan dari Sunan Giri Peperangan antara tentara Kerajaan Pajang dan Mataram tak dapat dihindarkan Sultan Hadi Wijaya dan Panemban Senompati berdiri berseberangan sebagai lawan Berada di belakang tentaranya masing-masing dengan membawa tanda-tanda kebesarannya sendiri-sendiri Sultan Hadi Wijaya duduk di atas ekor gejah tanda kebesaran Pajang Mengenakan kris kiai sengkelat di belakang pinggangnya Panemban Senompati duduk di atas pelana kuda putih kesayangannya Dan memegang tombak kiai peleret di tangan kanannya Wasi kuning di sahunya dan pusaka bendi Mataram di tangan pengawalnya di sebelah kiri Akan tetapi tentara Pajang masih lebih tangguh dan lebih terlatih daripada tentara Mataram Sepanjang pertempuran pasukan Mataram selalu terdesak dan korban berjatuhan Balap bantuan prajurit dan orang-orang sakti dari sekutu Mataram terus berdatangan Tetapi tetap saja mereka selalu terdesak dan korban terus berjatuhan Bahkan sekalipun bendi Mataram sudah sering dibunyikan Bendi Mataram adalah pusaka Mataram yang kekeibannya berguna untuk menaikkan moral dan semangat tempur pasukan Dan sekaligus melemahkan semangat dan konsentrasi lawan Setiap bendi tersebut dibunyikan semangat tempur pasukan Mataram bangkit lagi Dan mendesak pasukan Pajang yang menurun konsentrasinya Tetapi setelah itu kekuatan patin Sultan Haji Widjaya dikonsentrasikan Menetralisir pengaruh gaib pusaka bendi Mataram Dengan demikian pengaruh gaib bendi Mataram hampir tak berarti Dan pasukan Pajang yang memang lebih tangguh dapat selalu menekan pasukan Mataram Sehingga korban terus berjatuhan di pihak Mataram Kalau hanya menghadapi pandeman Senopati dan pasukannya Beserta gabungan pasukan derika di paten atau kabupaten yang bersatu di bawah Mataram Dan orang-orang sakti mereka di pihak pandeman Senopati Sebenarnya bila dikehendakinya Sultan Haji Widjaya tidak memerlukan tentara untuk menghadapinya Sekalipun dirinya sudah tua Tetapi tenaganya dan kesaktiannya Ditambah dengan kesaktian pusakannya Masih cukup mumpuni untuk sendirian menumpas mereka semua Apalagi ilmunya lembu sekilan sudah matang sempurna dalam dirinya Menjadikannya tak dapat dikenai pukulan dan serangan berbagai macam pusaka dan senjata tajam Tetapi Sultan Haji Widjaya sengaja datang untuk menunjukkan kebesarannya Ia datang sebagai seorang raja dan tentaranya Dan menunggangi seekor gajah tanda kebesaran kerajaan pajang Ia sengaja tidak turun dari tunggangannya Tidak turun ke gelenggang perang Hanya memperhatikan saja dari jauh Ia menunggu sampai pandeman Senopati Anak angkatnya datang sendiri kepadanya Ia ingin mendengar langsung dari mulut pandeman Senopati Mengapa ia berani kurang ajar kepadanya ayahnya Dan berani berhadapan perang melawannya rajanya Sultan Haji Widjaya tetap menganggap pandeman Senopati adalah anak angkatnya Yang sudah dianggapnya sama dengan anaknya sendiri Yang bahkan anak-anaknya pun memandang saudara kepada pandeman Senopati Dan di matanya tidak sepantasnya seorang anak kurang ajar kepada ayahnya Apalagi melawannya Ia tidak ingin menurunkan tangan besi kepada anaknya itu Bila sang anak mau meminta maaf kepadanya Sekalipun pandeman Senopati diberinya kekuasaan di tempat yang sekarang disebut Mataram Sebagai warisan dari kipamanahan Tetap saja Mataram adalah bawahan Pajang dan harus tunduk kepada Pajang Dan semua tentara yang dibawanya untuk mengalahkan tentara Mataram Hanyalah sebagai pelajaran saja supaya Mataram tidak menentang kebesaran Pajang Peperangan terlihat berat sebelah Tentara Mataram walaupun dibantu oleh orang-orang sakti dan tentara kiriman Kadipaten dan Kabupaten yang bersekutu dengannya Memang belum sekelas dan tidak dapat disejajarkan dengan tentara Kerajaan Pajang Apalagi ketentaraan Kerajaan Pajang sekarang sudah jauh lebih kuat daripada Kerajaan Demak dulu Korban terus berjatuhan di pihak Mataram Tinggal menunggu waktu Sampai semua tentara Mataram menyerah atau mati Akan tetapi tiba-tiba suatu fenomena gaib meliputi Sultan Hadi Wijaya Para leluhurnya mantan Raja-Raja Penguasa Singosari dan Majapahit Datang berkumpul di sekitarnya Sri Raja Sakertanegara Raden Wijaya beserta istri-istrinya Ratu Tribuan Adunga Dewi dan adik-adiknya Pembesar-pembesar dan para bangsawan yang setiak pada Singosari dan Majapahit Bersama-sama datang kepadanya Ibu Kanjeng Ratu Kidul di sebelah kirinya Raden Ronggo tutup di belakangnya Berbagai macam sasmitake masuk ke kepalanya Ibu Ratu Tribuan Adunga Dewi lembut berkata kepadanya Tidak usah dilanjutkan ambisimu menjadi penguasa tanah Jawa Sudah cukup kiranya kamu menjadi penerus kami Menjadi pamungkas Raja-Raja Singosari dan Majapahit Mulai hari ini juga Wahyu Raja yang ada padamu sudah akan pergi Kembali kepada yang memberi Wahyu Biarkan saja Mataram dengan panembahan senopatinya Ia bukanlah penerusmu atau pengantimu Kerajaannya hanyalah transisi sebelum tanah Jawa masuk ke dalam zaman yang baru Zaman yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan Tanah Jawa akan masuk ke dalam zaman baru Zaman yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan Dan tidak ada satupun Raja Jawa sesudah kamu yang akan dapat melindungi tanah Jawa dan rakyatnya pada zaman itu Penguasa tanah Jawa yang sesungguhnya akan datang dari seberang Kejayaan tanah Jawa sudah berakhir Tidak akan ada lagi panji-panji yang akan digibarkan Karena tanah Jawa akan menjadi jajahan orang-orang seberang Kebesaran tanah Jawa akan menjadi rampasan perang Tak ada lagi yang akan tersisa Kebesaran tanah Jawa sudah habis Bahkan kebanggaan sebagai orang tanah Jawa pun tidak akan lagi ada Tetapi akan ada masanya nanti Tanah Jawa akan bangkit kembali Batas-batas Singosari, Mucupahit akan dibolehkan lagi Dipimpin oleh Raja-Raja keturunan kami Tapi mereka bukanlah Raja-Raja yang utama Mereka hanyalah pembuka jalan saja bagi Raja yang sesungguhnya Raja besar yang akan menerima semua restu dari para leluhur Raja-Raja pendahulunya Singosari, Mucupahit Di timur dan tengah Dan geluh di barat Ia Raja manusia Ia juga Raja kami Dan semua makhluk halus Pusaka-pusaka tanah Jawa Dan pusaka-pusaka dewa Akan diwariskan kepadanya Wahyu-wahyu Raja akan tumpat padanya Dewa-dewa pun menyertainya Ia akan datang sesudah bumi porak-poranda Itulah tanda kebesarannya Ia tidak butuh tentara Ia sendiri saja bisa memporak-porandakan dunia Kami sedih menyampaikan ini kepadamu Kami tahu kamu sangat menghormati kami leluhurmu Dan ingin kejayaan Mucupahit kembali berkebar Tetapi sudah tiba waktunya Bahwa tanah Jawa akan menerima karma Hukuman Karena keburukan perbuatan mereka sendiri Tetapi pada waktunya nanti Kamu juga akan berbangga Karena dia Raja yang akan datang itu Juga adalah bagian dari kita Keluarga kita Sultan Hadi Widaya tidak lagi berkonsentrasi Pada perang yang sedang berlangsung Para-para curit dan senopatinya harus bekerja keras Karena tidak lagi mendapatkan arahan langsung Dari rajanya Bahkan dorongan moril pun tidak ada lagi Saat Sultan Hadi Widaya dalam kegalauan hati yang tak terkira Merapi menyemburkan awan dan debu panas Lahar dan pebatuan picar menghantam kali opak dan daerah yang dilewatinya Beliau tertekun dan terdiam Dalam hatinya bertanya Inikah pertandakan runtuhnya Pajang Sesaat setelah letusan reda Adi Pati Tuban meminta kepada Sultan Hadi Widaya Agar menyerang Mataram Yang mulia Karena prahara meletusnya gunung merapi dan hujan abu sudah reda Besok pagi saya akan memukul pasukan Mataram Di luar dugaan Sultan Hadi Widaya berkata Ketahuilah Kejadian meletusnya gunung merapi Kempa bumi dan hujan abu itu Pertanda kalau Pajang tidak boleh perang melawan Mataram Keesokan paginya Sultan Hadi Widaya pulang Ke Pajang dengan perasaan semakin galau Di tengah kegaluannya dalam perjalanan Tiba-tiba gajah tunggangan Sultan Hadi Widaya berputar balik arah Berjalan kembali pulang ke Pajang Para pengawal dan senopatinya bingung bukan kepalang Segera semua prajuritnya diperintahkan mundur Mengikuti dan mengawal raja mereka kembali ke Pajang Sepanjang jalan ke Pajang Sultan Hadi Widaya tidak sadarkan diri Tatapannya kosong Dan tidak tanggap atas apaan para bawahnya Yang terus berusaha menyadarkannya Fenomena gaib masih terus menyelimutinya Sultan Hadi Widaya yang memang juga menguasai Berbagai ilmu kebatinan dan kegaiban Sukmanya semakin jauh dan dalam masuk ke alam gaib Sesampainya di Pajang Kondisi sang sultan tidak juga membaik Hanya beberapa kali sang sultan sempat sadar Tetapi kemudian kembali lagi tak sadarkan diri Panemban senopati yang dikabari tentang kondisi ayah angkatnya itu Datang untuk menyenguknya Dengan dikawal 40 orang prajurit Melihat hal ini Pangeran Benowo segera bersiap untuk menumpasnya Namun dicegah oleh ayahnya Tetapi sang panembahan tidak masuk menemuinya Dan selama ia berada di Pajang Ayah angkatnya tetap tidak sadarkan diri Ketika suatu saat sultan Hadi Widaya sadar dan dapat berkomunikasi Beliau menyampaikan pesan terakhirnya kepada anak-anaknya Diharapkannya supaya anak-anaknya tidak memperebutkan kekuasaan Juga jangan ada pertentangan antara Pajang dengan Mataram Biarlah Pajang dan Mataram hidup sendiri-sendiri Mereka juga harus hidup rukun satu dengan lainnya Beberapa hari kemudian Sultan Hadi Widaya wafat Kembali kepada sang pencipta Beliau wafat saat merapi masih melontarkan abu dan lahar panas Pangeran Benowo Panemban senopati Dan Ki Juru Martani sangat bersedih dalam merawat jenazah Sultan Pajang Jenazahnya kemudian dimakamkan di dasar butuh Tetapi sejak itu juga pusaka kesayangan keris Gai Sengkelat Juga menghilang dari kehidupan manusia Moksa masuk ke alam Gai bersama dengan fisik kerisnya Yang masih ada hanyalah keris-keris sengkelat tiruan atau turunannya saja Demikian sekilas kisah saat Joko Tingkir ditatangi leluhur agungnya Raja-Raja Singosari dan Mojo Pahit Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Selamat menikmati